Informasi pertama, pemirsa jalur kereta api lintas utara dan selatan di Cirebon, Jawa Barat hingga hari ini masih terendam banjir. PT KAI terus mengupayakan normalisasi jalur kereta dengan mengerahkan petugas untuk memperbaiki jalur rel kereta yang rusak. Jalur kereta api antara stasiun ketanggungan Brebes dan Ciledug, Cirebon masih terendam banjir karena meluapnya sungai Cisanggarung. Akibatnya jalur tersebut hingga saat ini masih tak bisa dilintasi kereta api karena mengalami gogos sepanjang 700 meter. Kondisi rel kereta pun menjadi menggantung, selain itu banjir juga merambah ke jalur kereta api bagian utara, yaitu antara stasiun Tanjung dan Losari. Ketinggian air di jalur utara mencapai 20 cm di atas rel. Petugas PT KAI Daup Setiga, Cirebon telah dikerahkan untuk memperbaiki kondisi bantalan rel kereta yang rusak akibat terkikis banjir. Selama proses perbaikan dan normalisasi dilakukan, PT KAI mengalihkan jalur perjalanan kereta api. Ketinggian air saat ini 20 cm diharapkan nanti prediksi kita pukul 12 yang nanti akan bisa dilalui. Semoga cuaca mendukung. Untuk jalur apa itu? Utara atau selatan? Untuk jalur utara. Selatannya bagaimana? Untuk jalur selatan, saat ini masih satu jalur, yaitu jalur lulu yang bisa digunakan dengan kecepatan 40 km per jam. Dan untuk jalur hilirnya masih diupayakan terus untuk memperbaikan.